Lalu apa penyebab munculnya titik api baru di sejumlah wilayah di Riau? Fitra Asrirama akan melaporkan langsung dari Pekanbaru, Riau. Selamat siang Fitra, bagaimana situasi kebakaran lahan dan upaya pemadaman di Provinsi Riau hari ini? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di Jalan Intas Sumatera, tepatnya di perbatasan kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Di lokasi ini jarak pandang sangat terbatas, hanya sekitar 200 hingga 300 meter, menyebabkan warga dan pengendara terpaksa mengurangi kecepatan kenderaan karena khawatir terjadi kecelakaan di Jalan Intas Sumatera ini. Ya, memang kondisi kabupaten di kota Pekanbaru hari ini terlihat semakin pekat dan kondisi ini sudah berlangsung hampir satu minggu. Kemarin jarak pandang sempat menipit, namun hari ini kembali kabupaten terlihat pekat. Sementara upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun titik api baru terus bermunculan seperti di Kecamatan Payung Setaki, yang sebelumnya titik api sudah padam di lokasi Kecamatan Payung Setaki ini, namun kemudian muncul lagi titik api baru, sehingga para petugas pemadam kewalahan dan petugas pemadam juga kesal dengan kondisi ini karena begitu mereka selesai memadamkan satu titik api, lokasi lahan terbakar, namun muncul kembali titik api baru di lokasi lain. Dan ini memang perlu pengawasan yang lebih cepat dan hingga upaya pemadaman bisa lebih maksimal. Baik, Fitra, bagaimanakah aktivitas warga di tengah kualitas udara yang berbahaya? Apakah warga tetap keluar dan beraktivitas di hari minggu ini, Fitra? Hari minggu pagi ini, warga Pekanbaru tetap beraktivitas seperti biasa. Pemandangan ini cukup ironis. Di tengah kondisi udara yang berbahaya, warga tetap melakukan olahraga seperti di arena Car Free Day Jalan Sudirman, Pekanbaru. Padahal BMKG melaporkan bahwa kualitas udara Pekanbaru saat ini berbahaya, di mana konsentrasi partikel debu di udara itu sudah mencapai 400 PM10. Dan kondisi ini seharusnya diwaspadai dan warga memang harusnya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Namun warga hari ini tetap beraktivitas di tempat terbuka dan mengabaikan himbawan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebelumnya sudah mengimbau warga untuk lebih banyak berada di tempat tertutup dan mengurangi aktivitas di tempat terbuka. Dan jika memang terpaksa, warga diminta untuk menggunakan masker karena kualitas udara yang sangat berbahaya ini. Sementara aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Sarifasin 2 Pekanbaru hari ini juga terganggu. ada sekitar 5 jadwal penerbangan yang tertunda. Dan kondisi ini tentu saja belum pasti kapan kabut asap akan berakhir. Desok aktivitas pendidikan juga kemungkinan masih akan diliburkan karena kualitas udara yang memburuk dan dikhawatirkan menyebabkan dampak penyakit seperti ispa dan berbagai penyakit lainnya. Demikian. Baik, terima kasih. Fitra Asri Rama melaporkan langsung dari Pekanbaru, Riau.